Halo kembali lagi dengan channel yang belum monday kali ini adalah sebuah tutorial untuk di PS Vita karena berapa hari lalu the flow seorang yang aktif di lingkungan PS Vita merilis sebuah software bernama modoru yang mempunyai fungsi untuk mendowngrade firmware PS Vita Yes bener banget sekarang kita kalian bisa didowngrade hanya dengan sebuah software ya meski ada memang ada beberapa keterbatasan sih langsung aja ini adalah kita saya pribadi yang akan kita downgrade sebenarnya kita ini sedang terinstall firmware 3.65 hn-core permanen msosif tapi karena saya juga ingin mencoba modoru jadinya saya beranikan diri untuk downgrade ini target kita adalah firmware 3.60 agar gampang insta hengkaku selamat menikmati pertama kita akan menginstal modoru dengan memindahkan file installernya menggunakan kabel data melalui Vita cell agar dapat mudah terbaca oleh komputer yuk pindah dulu kita ke komputer untuk mendownload modoru bisa menuju ke githubnya the flow link saya sudah ceritakan di deskripsi sebenarnya sih tutorial installnya udah ada di halaman github ini tapi ada beberapa poin penting juga yang kadang akan terlupain bagi sebagian orang untuk mendownload modoru bisa langsung klik modoru.vpk di halaman depan github modoru ga gede kok ga nyampe 1 mega file-nya kalau udah di download langsung kupas aja ke Vita contoh disini saya pindahin ke folder data bebas aja ini mau disimpen dimana juga Oh iya jangan dulu pindahin firmware-nya ingat penting banget install dulu modoru baru pindahin file firmware nah kembali ke pita sel kita menuju ke folder data dimana installer modoru berada tinggal klik klik xx aja untuk menginstalnya kalau udah bisa aktifin file transfer lagi buat mindahin file firmware dari komputer yuk balik lagi ke komputer silahkan download dulu ya file firmware-nya lumayan besar sih sekitar 300 mega-an lah tapi kalau udah dapat file firmware-nya tinggal di ekstrak file-nya sekitar 130 mega-an kalau udah dapat pindahinnya ke folder app terus masuk folder modoru 00 nah simpen dah bisa disitu biar kedetek sama aplikasi modoru-nya proses kopasnya saya percepat dikit kalau udah dikopas terakhir kita akan eksekusi modoru-nya di Vita langkah terakhir kita balik lagi ke pita sebelum kita jalanin modoru terlebih dulu folder tai hand harus dirubah dulu namanya misal di Vita cell coba cek di partisi ur0 atau ux0 kalau ada folder namanya tai nah itu folder yang harus dirubah misal di video ini ada di partisi ux0 saya ganti nama foldernya menjadi denk terus reboot atau restart dulu kitanya taruh deh kalau udah di restart kita jalanin modoru selamat menikmati di modoru ada tulisan-tulisan yang warna kuning yang pertama versi firmware kita sekarang yang kedua versi firmware pita yang paling bawah yang bisa di install oleh modoru atau bisa disebut firmware bawaan pabrik ini bisa beda-beda tiap pita yang terakhir adalah versi firmware dari file yang akan kita install atau bisa dibilang target firmwarenya terlihat itu mau install dari versi 3.65 ke versi 3.60 pencet X buat lanjut atau R kalau misal nggak jadi nunggu dulu 20 detik ada konfirmasi lagi kalau-kalau ada yang salah misal kalau salah tinggal pencet R buat exit kalau udah bener kita pencet X lagi baru modoru akan mulai proses downgradenya ya tahu sih gimana proses pas pertama tadi yang pasti ini pakai aplikasi official updaternya milik Sony sendiri jadi kayaknya aman sih buat Vita kita kalau udah beres install firmware dia bakal ngerestart sendiri kok terus otomatis rebuild database nah mari kita cek di sistem informasi firmware sekarang ya udah berhasil guys sekarang Vita ini udah di firmware versi 3.60 selanjutnya tinggal installin Henkaku nya makasih udah nonton ya jangan lupa klik subscribe klik juga tombol like terus share ke temen-temen kalian biar makin semangat nih bikin videonya see you at the next video selamat menikmati